Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi tips kepada pemula Pemula yang baru ingin melakukan penyambungan Tips ataupun sedikit tutorial penyambungan Atau posisi-posisi terbaik dalam melakukan penyambungan Oke, sebagaimana yang ada di hadapan teman-teman Ini adalah salah satu kopi sambung Usia mudah ya teman-teman Ini penyambungannya usia sekitar 6 bulan Ada juga yang 2-3 bulan sampai dengan 6 bulan Dan perlu teman-teman ketahui disini ada hal menarik yang perlu teman-teman pahami Mengenai sambungan Yang mana di hadapan teman-teman ini adalah 8 sambungan dalam 1 batang Oke teman-teman, kita akan lihat secara dekat Satu Kemudian di sebelahnya ada lagi 2 Oke, kita geser ke samping Ini usia sekitar 2 bulan Dari pembukaan plastik Ada 3 Kemudian disitu ada yang baru mau dilakukan penyambungan Dan yang atasnya itu juga sudah ada sambungan Ada 4 Kemudian disitu juga ada sambungan lagi 5 dari batang yang itu ya teman-teman Dan ini juga sambungan raja 6 Yang atasnya juga ada 1 raja 7 Oke teman-teman Ini sengaja saya bikin Sambungan Beberapa sambungan dalam 1 batang Untuk Menjadi percontohan bagi teman-teman Dan kebetulan ini lokasinya itu di belakang rumah ya teman-teman Mengapa dengan begitu banyak sambungan dalam 1 batang Masih terdapat pertumbuhan yang maksimal Oke, perlu dipahami oleh teman-teman Beberapa posisi-posisi terbaik dalam melakukan penyambungan Ditangnya kita lihat Kemudian disini ada tunas Saya lakukan penyambungan Saya melakukan penyambungan itu di batang utama Tunas batang utama Oke Kemudian Kita melakukan penyambungan itu mepet ya teman-teman Atau tidak terlalu Pemotongan yang tidak terlalu tinggi Artinya mepet dari batang utama Tuh Dan begitu pertumbuhannya akan maksimal Kemudian disebelahnya juga ada satu Itu juga saya lakukan penyambungan itu mepet Pertumbuhannya pun Luar biasa Begitu juga Yang disini Sama halnya Kemudian yang disitu juga Sama halnya teman-teman Jangan lakukan penyambungan yang terlalu tinggi Atau teman-teman usahakan melakukan penyambungan itu Tunasnya mepet dari batang utama Itu ya teman-teman Dan Usahakan untuk pertumbuhan tunas itu Yang berada di batang yang Se Apa namanya Setepat mungkin Atau posisi Yang supernya Begitu Bisa dikatakan begitu Oke teman-teman Kemudian disini juga ada beberapa sambungan Ada satu Dua Tiga Empat Sudah ada empat sambungan Dan itu baru dilakukan penyambungan kembali Oke kita akan review yang pertama Ini adalah Klon putih Sudah saya katakan Saya lakukan penyambungan itu mepet Atau Tidak terlalu tinggi Dalam melakukan pemotongan tunas Oke teman-teman Posisi terbaiknya itu Yaitu Tunas yang tumbuh di batang utama Yang masih besar Misalnya disini satu Jika teman-teman ingin melakukan penyambungan kembali Maka lakukan penyambungan untuk tunas yang tumbuh di seperti ini Jika teman-teman menemui posisi batang yang seperti ini Oke kemudian kita beralih ke sini Ini sambung sisip Sambung dahan Sambung batang ya teman-teman Karena tidak ada tunas Saya lakukan penyambungan di batang Pertumbuhan seperti ini Oke kemudian disini Ada tunas air Saya lakukan penyambungan lagi Seperti ini ya teman-teman Dan yang untuk yang satunya Juga saya lakukan penyambungan itu Penyambungan sisip Nih Sambung sisip Sambung batang Jadi Di antara sambung sisip Dengan sambung tunas Itu dapat kita lihat perbedaan Bahwa Sambung tunas itu lebih maksimal Atau lebih optimal Dibandingkan dengan sambung sisip Hidup ya teman-teman Sambung tunas itu menang-teman Sambung tunas itu lebih baik Sambung tunas itu lebih baik Sambung tunas itu lebih baik Terima kasih. Oke teman-teman Sekian dulu video dari kita Semoga Bisa bermanfaat Bagi teman-teman pemula yang Baru ingin melakukan penyambungan Oke teman-teman Saya Firgo Ansa undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh